PAN PAN ingin memastikan pandangan dan masukan kader terdengar seluruhnya. Rizky mengatakan, PAN masih merumuskan formula yang tepat untuk kontestasi pemilu 2024 mendatang. Kita masih menimbang-nimbang kiranya poros mana yang bisa memberikan keuntungan bukan hanya untuk PAN, tapi juga untuk negara, ujarnya. Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Dewan Pimpinan PAN Saleh Partaunan Daulai. Ketua fraksi PAN di DPR itu mengakui bahwa PAN belum memutuskan untuk mendukung salah seorang capres. Sebab menurutnya, hal tersebut masih perlu dirumuskan dan dirapatkan lagi melalui internal PAN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan share ya!